Bungkar pelaku yang menghamili bocah SMP di kejamatan Kampak, Kabupaten Teringgalek hingga melahirkan bayi laki-laki, tim Polde Jati mulai melakukan tes DNA terhadap terduga pelaku yang menghamili. Segini bersangkutan sudah mengakui namun penetapan tersangka masih harus menunggu hasil tes DNA. Pengambilan sampel darah tes DNA ini dilakukan pada 30 Mei 2023 di Mawores Teringgalek. Pengambilan sampel dilakukan langsung tim Polde Jati. Tes DNA ini dilakukan terhadap korban atau ibu bayi, terduga pelaku yang menghamili, dan bayi yang dilahirkan. Sesuai informasi yang disampaikan terhadap kuasa hukum korban, untuk mengetahui hasil tes DNA ini diperlukan waktu sekitar 1 bulan ke depan. Pastinya sampel tes DNA ini juga harus dikirim ke Mabos Polri. Kuasa hukum korban Irfan Firdianto mengatakan, meski terduga pelaku yang menghamili sudah mengakui perbuatannya. Dengan dilakukannya, tes DNA akan lebih meyakinkan proses penandanaan. Sehingga ketika hasil tes DNA ini keluar, maka penyedikatan lebih yakin untuk menetapkan status tersangka terhadap terduga pelaku. Untuk hari ini, dari pihak Polres, itu sedang melakukan tes DNA bagi korban dan terduga pelaku, juga termasuk bayi yang dilahirkan. Jadi dari ketiganya, itu diambil sampel darah dari korban, bayi, dan terduga pelaku. Sudah ada janji yang dilahirkan keluar? Kapan untuk hasilnya? Dari hasil rapat tadi, dari pihak Bidoges Polri Dajatim, itu kira-kira sekitar sebulan lagi akan diketahui hasilnya. Karena sampel darah ini akan dikirimkan ke Mabos Polri. Tadi kan sudah ada pengakuan dari korban, jadi terduga pelaku, tapi tidak segera dilakukan seperti tersangka. Kalau dari pihak pelaku sendiri, nilainya seperti apa? Kalau dari pihak kami, ini kami menilai, ada kemungkinan dari pihak penyedik itu kurang yakin dengan analisis gelar perkaranya. Jadi diperlukanlah tes DNA ini untuk bisa meyakinkan lagi dari hasilnya gelarnya nantinya. Sehingga ketika tes DNA ini keluar hasilnya, maka penyedik akan lebih siap, lebih yakin untuk menentukan status tersangka. Artinya tidak masalah ya dari pihak pelapuran harus menunggu tes DNA sampai sebut? Kalau dari pihak kami, tidak masalah. Yang terpenting nanti hasilnya bisa valid dan kita bisa melangkah ke selanjutnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus bucah SMP berusia 13 tahun melahirkan bayi laki-laki ini diketahui terjadi pada 31 Maret 2023 lalu. Kurban merupakan bucah Yatin Piatu yang selama ini tinggal bersama keluarga dari almarhum ibunya. Sementara itu, pada 1 April 2023, bayi yang dilahirkan juga langsung diserahkan ke seseorang di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Teringgalit. Dengan alasan, orang tersebut siap untuk mengasuhnya.